Intro Selamat pagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia Apa yang akan kita bahas kali ini? Di waktu-waktu kita di rumah banyak sekali yang kita pikirkan Banyak sekali yang kita ingin perbuat tapi terbatas Saya berpikir sepertinya saya ingin mengganti sound card saya Atau USB audio preamp saya Dengan yang seperti apa harus saya ganti? Saya ingin USB audio preamp yang ada output digitalnya Supaya saya bisa menyambungkan dengan alat-alat digital yang lainnya tentunya Lalu saya mencarinya dan kebetulan ada satu orang teman yang mengimport merk baru Yaitu Icon Ini dia Ini sebetulnya bukan unboxing alat Tapi ini sudah saya buka Merknya Icon Tipenya Utrek Pro Drive 3 Atau kita bilangnya Utrek aja bahasa Indonesia Ini cukup menarik Karena kalau kita lihat alatnya seperti ini Ada di depan kita bisa perhatikan ada phantom powernya Ini sangat berguna bagi saya untuk microphone pengukuran saya Karena microphone pengukuran pasti menggunakan phantom power Hanya saudara bisa perhatikan phantom powernya ternyata ada kiri dan kanan Jadi ada channel 1 dan channel 2 Saya hanya pakai channel 1 saja Ini cukup membantu saya karena sound card saya sebelumnya channelnya itu Kedua-duanya kena phantom power jadi switchnya hanya satu Kalau kita lupa kita mengirim kabel dari untuk pembalik suara seperti yang saya Mana kabel saya sebentar Ini dia Kalau kita mengukur kita kembalikan ke depan Seperti ini Maka pada sound card yang phantom powernya tergabung Ini akan jadi masalah karena output di belakang itu terkena phantom power Seperti sound card saya juga akhirnya lama-lama juga rusak juga Karena seharusnya dia tidak terkena voltase Ini malah terkena voltase Ada cara untuk mengakalinya itu mudah Sebetulnya kabel groundnya saja salah satu ujung kita potong Karena kabel saya seperti ini Nah ini adalah jack TRS Orang sebut juga jack balance Jadi ujungnya itu plus Ringnya tengahnya itu negatif Dan bagian belakangnya itu groundnya Putuskan saja bagian ini salah satu Entah di salah satu ujung Maka phantom powernya tentu tidak akan berjalan Kalau kembali kita perhatikan U track ini Di bagian belakangnya ada SPDIF output Ada SPDIF input Kemudian Perhatikan juga Ternyata dia harus hidup dengan adapter Ini cukup membantu saya Karena beberapa kali Atau sering kali saya bertemu dengan tempat yang listriknya tidak bagus Jadi pada akhirnya noise keluar Di sound card Karena USB Supply listriknya dari USB Dan USBnya terganggu Jadi Di sini Dia Sudah di dalam dusnya juga sudah ada adapter Ini cukup membantu kita Sehingga kita tidak perlu Pusing-pusing lagi Mencari listrik siapa yang bermasalah Nah Dengan demikian Dia sudah mendapat supply dari adapter Kemudian Kalau saudara perhatikan Di depan ada knob mix Nanti akan difokus lebih jelasnya lagi Ada mix Ada juga Direct out Ataupun juga ada Untuk ngambil dari Hanya dari PC saja Dari komputer Demikian Nanti Saya akan perlihatkan sedikit Karena penggunaan dia Ternyata cukup rumit Tidak seperti yang biasa-biasanya Kita pergunakan Harus ada yang kita style dulu Dan lain sebagainya Kalau tidak cocok Dia tidak akan berjalan Ada satu yang akan menarik Bahwa kita akan tes impedansi Ini yang ditunggu banyak orang Bacanya bagaimana Ngetesnya bagaimana Rangkaian kabelnya Sudah saya upload Kebetulan Karena ada satu orang yang bertanya Demikian dari saya Terima kasih Salam Sound Professional Indonesia Dan jangan lupa subscribe Juga tekan bell Dan like-nya saya tunggu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.